Halo Tep, biya kabar eh, haha, bumper dulu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Simon Futsal bersama saya Chandra Dimana channel ini disini kita akan membicarakan tentang dunia si kulit bundar Liga Indonesia Liga 1 2020 Akan dimulai tak kurang dari satu minggu lagi Yang dimana laga pembukaan akan digelar di Kelura Bung Tomo, Surabaya Mempertemukan tuan rumah persebaya menjamu juara Liga 2 2019 persi ke diri Jadwal tentu jadi prioritas utama yang harus dicari di awal musim Dimana biasanya fans itu akan menentukan akan away tanggal berapa, bisanya tanggal berapa Untuk away biasanya fans akan mempersiapkan waktu jauh-jauh hari sebelum hari H pertandingan Di channel ini kita akan memberitahukan jadwal Liga 1 2020 secara lengkap Dan kalian juga bisa, bukan jadwal, sorry, draft Draft jadwal yang suatu waktu bisa berubah tergantung panitia penyelanggara Liga 1 2020 Dan disini kami menyediakan draft jadwal untuk Liga 1 2020 Yang dimana ini mungkin sedikit membantu bagi teman-teman yang ingin merencanakan away days Ataupun home days secara jauh-jauh hari sebelum itu Untuk jadwalnya kalian bisa simak video berikut ini Di pekan pertama yang seperti yang saya bilang tadi Persebaya Surabaya akan menjamu Persik Kediri pada hari Sabtu 29 Februari Dan direncanakan left pukul 18.30 Kemudian dibarengi di saat tanggal yang sama Yakni Madura United menjamu Barito Putra Persiraja Banda Aceh menjamu Bayangkara FC Dan juga berselang satu hari berikutnya Persija Jakarta akan menjamu Borneo FC Persipura menjamu PSIS Semarang pada sore hari Disiarkan secara streaming Persib Bandung, Persila Lamongan Dan kemudian PSM Makassar menjamu PS Leman Dan kemudian Bali United sang juara tahun kemarin menjamu Persita Tangerang di Iwayandipta Tanggal 1 Maret 2020 Kemudian PS Tira menjamu Arema Untuk pekan kedua disini akan dibuka oleh Persita Tangerang Menjamu PSM Makassar pada tanggal 6 Maret 2020 Pukul 15.30 Dan direncanakan akan Left TV lokal Kemudian Persi Kediri menjamu Bayangkara FC Barito Putra, Bali United Kemudian selang satu hari tanggal 7 Maret 2020 Persila Lamongan akan menjamu tim asal Jawa Tengah PSIS Semarang Kemudian Borneo FC Menyadapi Persipura Dan ini salah satu pertandingan yang ditunggu di pekan kedua Yakni Persija Jakarta akan menjamu tamunya Persebaya Surabaya Yang dimana pertemuan terakhir mereka cukup panas Dan cukup menarik untuk dinanti di Liga 1 2020 Kemudian PS Lehmann menjamu Persi Kabu Kemudian Arema menjamu Persi Bandung Ini juga laga yang tak kalah dinanti oleh para football fans Untuk di pekan ketiga ini dibuka Borneo FC menjamu Persi Lamongan Diikuti Persebaya Surabaya Menjamu Persipura PSIS Sorry, PSIS di hari berikutnya menjamu Arema FC Kemudian Persi Kediri menjamu Persi Raja Banda Aceh Kemudian Bayangkara menjamu Persija Bali United menjamu Madura United Pada tanggal 15 Maret Kemudian diikuti PSM Makassar menjamu Barito Putra pada hari Minggu 15 Maret Kemudian PS Tira menjamu Persita Kemudian yang ditutup dengan Persi Bandung menjamu PS Lehmann di tanggal 15 Maret Dan disiarkan langsung pukul 18.30 di TV Nasional Mengijak ke pekan keempat Disini PS Lehmann menjamu PSIS Semarang pukul 15.30 tanggal 3 April Kemudian diikuti Persi Pura Jayapura menghadapi Bayangkara FC Disiarkan secara streaming Kemudian Arema FC di tanggal yang sama menjamu Burnio FC Persija Sekerta akan menjamu Persi Kediri pada tanggal 4 April pukul 15.30 Masih di tanggal yang sama yakni Madura United menjamu PSM Makassar Diikuti Barito Putra menjamu PS Tira Sorry Persi Kabupogor Persi Raja menghadapi Bali United Persi Lalaman akan menghadapi Persebaya Surabaya Dan juga Persita Tangerang menghadapi Persi Bandung Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk info lebih lanjutnya akan kami upload Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.